Tuan, sudah berapa kali ke sini? Baru pertama kali ya. Sahabat Ero? Iya. Kira-kira apa yang dilihat Tuan tadi? Saya pikir di sini lah. Area kampung air ya. Dengan Tuan siapa? Leicester. Leicester, akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sahabat Ero. Kali ini saya berada di salah satu tempat yang sangat cantik sekali. Yaitu berada di negara Bermindarussalam tentunya. Itu ada di galeri ya. Oke, bagaimana? Sahabat Ero. Keseruannya ikuti terus video saya. Iya. Iya, di sini tempatnya pas banget untuk... Nanti. Untuk ini ya, untuk jalan-jalan bawa family, anak, itu pas banget. Oke, ikuti terus video saya kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Alhamdulillah, jadi galeri ini rame dikunjungi oleh para warga negara Bermindarussalam dan juga warga asing ya. Banyak sekali wisatawan dari tempatan yang masuk ke sini ya. Tentunya untuk menikmati suasana yang ada di dalam galeri ini ya. Karena di sini banyak sekali seperti sejarah-sejarah brunei ya. Kita bisa melihat di sini. Jadi kita melambah wawasan juga ya. Ya, kebetulan kali ini saya ditemani oleh Thomas. Oke, Alec. Dan Thomas Alec maksudnya. Ya, ini dari tampilan depan itu sudah sangat cantik ya. Mewah, mewah. Tempatnya sejuk, adem. Tapi satu yang harus diketahui. Ketika kita mau masuk, kita akan disuruh untuk mengisi data di depan sebagai bahwasannya kita masuk ke sini. Jadi di data untuk menulis nama siapa. Gimana rasanya nih? Pertama sekali jalan-jalan ke galeri. Wah, nyaman. Secantik ini. Nyaman, cantik. Pas buat foto-foto lah. Iya, 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 iya. Pas buat? Foto-foto. Terus mengabadikan gambar ya. Cantik kok. Bikin ketagihan pokoknya. Kalau mau masuk ke sini memang tempatnya. Bah, di dalam juga ada semacam bioskop lah. Semacam bioskop. Jadi kita diperbolehkan untuk menikmati bioskop ini ya. Jadi, jadi di. Wah, luar biasa sekali. Ini abang menikmati film atau movie yang telah disediakan ya di sini. Mungkin kita juga boleh masuk ke sini ya. Kalau ke sini ada tulis keluar. Tapi coba kita coba. Kita akan masuk ke sini. Kalau ke sini rupanya keluar ya. Jadi, kalau di sini keluar. Kalau kita mau balik lagi. Artinya ke sana. Ya, kita balik lagi. Jadi, ini sangat luar biasa ya. Kita akan jalan-jalan di sini ya. Oke. Wah. Tembusnya di sini. Dan di sini kita bisa melihat banyak sekali catatan-catatan. Contohnya seperti ini ya. Ada catatan telaga. Dan nanti buat yang datang sini boleh dibaca ya. Dan juga di sini ada sejarah minyak tankas di negara Brunei Darussalam. Ini bisa dibaca sendiri nanti. Ya, ada dua bahasa juga. Dua bahasa ini bisa. Udah bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris ya. Ini penemuan. Di sini juga ada pemberitahuan industri minyak tankas di negara Brunei Darussalam ya. Ini penemuannya ya. Padang minyak, seria. Ini berada di Syria. Nanti kalau sahabat Ero masuk ke galeri, silahkan untuk dibaca agar tahu ya. Untuk sekilas saja dari sebelah sini itu ada penemuan padang minyak seria. Itu tahun 1929. Dan juga masih banyak yang lain tentunya. Tidak dapat saya baca satu-satu ya. Tapi saya himbaw kepada sahabat Ero semua. Silahkan datang kemari. Untuk menikmati suasana yang ada di dalam. Iya, doang. Pak, ini baru pertama kali doang. Kita masuk. Gimana kesannya? Oke. Alhamdulillah bagus ya. Jadi buat hiburan kita bisa hari Minggu sama keluarga ya. Iya, baru pertama kali ini. Baru masuk. Sahabat Ero. Iya. Ya, boleh ceklah banyak itu aktivitas. Insya Allah mungkin secepatnya lah. Iya. Iya. Masih Tuhan. Waalaikumsalam. Itu tadi salah satu masyarakat Barga Negara Bunda Darussalam yang berkunjung ke galeri. Salah satunya. Menikmati juga ya. Menikmati suasana di dalam. Habis ya. Disini bisa dilihat ya. Cantik sekali. Ini ada geologi serian. The Geology of Seria ya. Jadi disini kita bisa melihat ya. Cantik banget bukan? Pemboknya silahkan bagi sahabat Ero yang belum pernah datang kemari. Silahkan untuk datang kemari. Untuk menikmatinya ya. Oke sahabat Ero. Sekarang kita sudah ada di lantai dua. Itu masih berada di galeri ya. Coba lihat di belakang saya. Desainnya itu sangat indah sekali. Sangat cantik sekali. Dan disini sahabat Ero juga bisa lihat ada foto Baginda Sultan ya. Yang kebawah Duli yang maha mulia Baginda Sultan. Ini fotonya ada di belakang ya. Luar biasa ya. Oke. Buat sahabat Ero semua kita akan coba jalan. Kebetulan pada hari ini saya juga ditemani oleh pemilik channel Hafis Kelvin ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel-nya Hafis Kelvin juga ya. Oke. Kita sama ya bajunya ya? Kita gak janjian ya? Gak janjian. Oke kita lanjut. Kita akan melihat di depan sana ya. Sahabat Ero. Ya sahabat Ero disini kita bisa melihat ada miniatur dari LNG Shell ya. Jadi kita bisa melihat miniatur ini sangatlah cantik sekali. Kita juga bisa melihat. Dan disini miniaturnya ada yang tempat-tempat untuk pengemboran minyak ya. Kita bisa melihat dari sini ya. Wah Allah. Ini kita akan melihat dari bawah hingga ke atas. Ya. Ini adalah miniatur yang ketika di aslinya atau di tempat pengemborannya ya seperti ini. Tapi ini hanya miniatur. Jadi untuk anak-anak kita bisa dikenalkan dengan seperti apa sih? Cara pengemboran minyak. Alat-alatnya seperti apa. Jadi kita bisa di memperkenalkan lah. Kita bisa memperkenalkan kepada anak-anak kita. Nah dan disini ada satu lagi. Ada seperti apa namanya? Aquarium. Tapi mungkin ini bukan memang benar-benar pure. Jadi di desain seperti aquarium nampak ada ikan-ikan apa. Jadi tempat pengemboran minyak itu disana banyak sekali. Apa namanya? Ikan-ikan ataupun satwa di dalam laut ya. Dan itu pun harus kita lindungi. Dijaga itu. Oke kita akan coba lihat-lihat kembali di ujung sana. Nanti kita akan turun ke tempat nomor 3 dan nomor 4 ya. Karena tempatnya ada di bawah. Kita untuk sementara kita pusing. Oh ya. Nah sahabat Eroh disini inilah hasil dari yang sudah jadi ada ini ya. The guestnya namanya ya. Kita bisa lihat. Bagus sekali ya. Nah jadi kita bisa memperkenalkan kepada anak-anak kita ya. Generasi penerus kita. Apa namanya seperti itu ya. Kita bisa memperkenalkannya. Satu lagi buat sahabat Eroh ya. Nah wajib sekali datang ke sini. Karena apa? Disini tempatnya cantik sekali. Bagus sekali. Untuk mengambil view. Coba bisa bayangkan. Jika berfoto disini itu sangat luar biasa. Ya. Mantap. Pokoknya jangan dilewatkan. Untuk ambil gambar disini. Didesain sedemikian rupa. Dengan sedemikian cantiknya. Untuk memuaskan para pengunjung ataupun turis yang masuk ke galeri ini. Luar biasa sekali. Kita akan coba bincang dengan Tuan ya disana. Tuan sudah berapa kali kesini? Baru pertama kali ya. Gimana kesan-kesannya bersama anak kalau main disini? Kesannya sini bisa melalui apa yang ada di Brunei. Kira membantu untuk anak-anak juga ya. Jadi memperkenalkan yang ada di Brunei seperti Selminya. Bagaimana cara pengemburannya. Alat-alatnya. Seperti itu ya. Yang ini sebenarnya untuk pengatauan lah. Pengatauan. Untuk anak-anak generasi sekarang. Kalau yang dulu-dulu kan. Tidak. Ini sekarang. Kalau mau mengetahui. Apa yang ada di negara Brunei. Salam. Ini sebenarnya aset negara. Aset negara ya. Tapi dikongsikan agar generasi penerus ini tahu gitu ya. Terus ini Tuan apa namanya. Banyak juga turis asing yang sudah datang ya. Untuk menikmati keindahan yang ada di dalam galeri ini. Iya. Sememangnya. Kan ini diadakan kalau. Ini kebiasaannya yang dibuat. Sewaktu jam juti sekolah. Ini macam satu tarikan Pak Pelancong ini. Iya. Sebenarnya bagus lah. Biasanya kalau yang acara-acara gini. Memang lah. Jadi terbuka lah untuk semuanya. Luar biasa. Yang ada kegejiran. Iya. Sukses terus pokoknya ya Tuan. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Terima kasih Tuan ya. Sudah mau bincang-bincang bersama sahabat Eroh. Ya. Assalamualaikum. Hei. Assalamualaikum. Hei Kak. Oke. Sahabat Eroh. Itulah tadi bincang-bincang saya bersama masyarakat negara-negara Darussalam. Tentunya yang sangat menikmati bersama keluarga. Bersama familinya. Yang berada di dalam galeri tentunya ya. Selain itu disini rupanya kita bisa menikmati keindahan dari atas galeri. Kita bisa menikmati keindahan ini dari atas bangunan galeri. Keindahan kampung air ya. Nah disini juga ada sebuah alat yang untuk meneropong ya ke ujung sana. Nah jadi kita bisa melihat apa yang ada di sana. Nanti boleh coba ya. Kira-kira apa yang dilihat Tuan tadi? Saya tidak sesendiri lah. Area kampung air ya. Dengan Tuan siapa? Lester. Lester. Kira-kira apa yang dilihat Tuan tadi? Saya tidak sesendiri lah. Area kampung air ya. Dengan Tuan siapa? Lester. Lester akhirnya. Nah ini sangat cantik sekali tempatnya. Disini kita bisa menikmati suasana keindahan yang ada di kampung air. Dan jembatan penghubung antara bandar Sriwagawan dengan sungai kebun. Itu pun terlihat sangat jelas dari sini ya. Dan tentunya ini sangat menarik wisata asing untuk datang ke negara bulan Darussalam. Karena sejarah-sejarah pun ada dituliskan di dalam galeri ini. Nanti kita akan coba melihat meneropong apa sih yang ada di sana. Oke sahabat tero kita akan menunggu giliran untuk mencoba melihat meneropong dari sini. Silahkan. Ayo deh. Kita akan melihat meneropong apa sih kalau melihat dengan meneropong ini kelebihannya apa. Mungkin lebih jauh dan lebih terang tentunya ya. Luar biasa sekali ini salah satu tempat yang sangat the best. Oke kita akan coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi pertama-tama kita terapkan mata kita di kedua ini. Baik. Oh. Salam. Oke. Jadi di sini saya bisa melihat dengan jelas. Ada rumah di sana. Kampung air ya. Ketika ada orang berjalan pun bisa terlihat ini. Ada. Oh ya. Kita bisa menikmati ada perahu lewat. Aduh. Luar biasa. Ya. Melaju kencang ya. Oke. Mungkin itu saja. Mungkin coba kita mau lihat di sana. Adakah. Apa namanya. Bukit. Oh iya. Bisa terlihat ya. Oke itu saja ya sahabat Ero. Kita bisa melihat bahwasannya. Di sana sangat jelas untuk melihat kampung air. Oke. Terima kasih sahabat Ero. Kita caw ke pante bawah. Oke sahabat Ero. Kita akan masuk ke ruangan yang berikutnya. Di sini. Ruangan ini. Itu menyajikan suasana yang sangat indah. Tidak kalah indahnya dari ruangan-ruangan berikutnya. Yuk. Jom. Di ruangan ini. Itu banyak sekali. Apa namanya. Yang disajikan ya. Ada tempat untuk kaca. Di sini juga bisa melihat. Ada baginda sultan. Luar biasa ya. Di sini adalah baginda sultan. Oke. Oke. Kita bisa melihat. Kita nanti mau coba ke sana ya. Di area sini. Cuma ada ini saja. Jadi kita mau turun ke bawah sana ya. Oke. Cida. Buat sahabat Ero. Terus ikuti. Tentunya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Like, share, dan komen. Dan di sini. Kita akan naik lift kembali. Untuk turun ke lantai ground ya. Ke ground. Jadi di bawah nanti kita akan ke tempat yang nomor 3. Atau sama 4 gitu. Ya. Jadi tadi. Satu. Dua. Tiga. Empatnya di bawah. Kalau masalah seperti itulah ya. Kita sabar. Tunggu liftnya. Kita turun. Sambil tunggu lift kita mau lihat ini ya. Ini ada salah satu mobil ya. Ataupun alat lah ya. Luar biasa. Sudah terbuka lebar. Wow. Di dalam masya Allah guys. Sahabat Ero. Di sini bisa lihat ya. Di sini. Bukan hanya kegantengan kita berdua. Akan tetapi. Kita bisa melihat lalu lintas di atas gedung ini. Kita bisa melihat keindahannya. Oh. Deg-deg ser. Ya. Oke. Terbuka. Bin selabin. Abraga. Ada apa? Fuh. Iya. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sahabat Ero. Ini adalah lantai. Eh. Lantai. Ground ya. Coba kesini sahabat Ero. Di sini kita bisa melihat. Ada hasil karya. Dari. Anak-anak. Negara Bunga Darussalam ya. Ini sangat cantik sekali. Ini adalah. Dari. Kreasi. Tangan ya. Luar biasa. Kita perlu apresiasi. Untuk di sini. Terlihatnya ada harga mungkin. Boleh dibeli ya mungkin. Tapi saya kurang pasti. Kalau. Kelihatannya boleh dibeli gitu. Terus. Saya ingin mengajak sahabat Ero. Di sebelah. Di belakang saya. Ini ada. Baju ya. Ada baju. Yang mana baju ini. Sangat antik dan unik. Tentunya. Baju-baju ini. Sangat luar biasa ya. Yang membuat. Penuh dengan. Desain yang kreatif. Oke. Kita akan lanjut ke sini. Jadi di sini. Kita juga bisa melihat. Ada semacam macan. Ataupun kucing ya. Semacam macan. Ataupun kucing ya. Ini adalah hiasan-hiasan. Yang luar biasa. Di sini juga ada. Di sini. Kita bisa melihat. Ada hasil kerja. Dari. Pukiran tangan ya. Dari mister atau tuan Edwin. Ya. Ini dikasih harga. 280 dolar. Atau ringgit. Brunei Darussalam. Oke. Kita lanjut. Kemari. Di sini banyak sekali. Ini. Di sini ada yang unik. Yaitu. Namanya. Ada. Monkey. Ini asli khas Borneo. Ini asli khas Borneo. Ini dihargai lukisannya saja. 285 dolar ya. Atau ringgit Brunei. Atau. Start dengan. 218.5 ya. Oke. Luar biasa. Di sini kita bisa melihat. Masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Yang dapat kita lihat. Oke jom. Kita coba ke sana. Kita mau coba masuk. Lihat miniatur. Masjid Omar Ali. Nah. Di sini ada. Ini. Ini dilarang untuk pegang ya. Melihat boleh. Tapi dilarang untuk pegang. Kita bisa melihat. Ini ada. Beberapa miniatur masjid. Yang di sini. Kita bisa baca. Untuk masjid swas Muhammad. Dari. Yang buat ini. Dari Muhammad Zufendi ya. Bin Muhammad Zufri. Nah. Ini miniaturnya. Dibandol. Sekitar. Dengan harga. 250 dolar. Atau ringgit Brunei ya. Ini dari pusat bagian Tutong. Wah. Cantik banget. Luar biasa. Patut diapresiasi. Miniatur dari masjid swas ya. Masjid. Terus kita bisa melihat lagi. Satunya ini. Nah. Di sini ada bangunan. Museum Brunei. Kita lihat ke sini. Lihat. Jadi bisa dilihat ya. Ini dari. Sama. Ini. Pembuatnya dari Muhammad Zulfendi. Bin Muhammad Zufri. Lalu yang ini. Dibandol dengan harga. 200 dolar. Atau 200 ringgit Brunei ya. Ada satu lagi yang. Kita mau lihat. Ini masjid. Tidak. Apa namanya. Cantik banget juga. Ini masjidnya. Namanya. Masjid Jami Asri Hassan Al-Bolkiah. Ini yang dibuat oleh. Muhammad Zulfendi. Bin Muhammad Zufri juga. Dibandol dengan harga 250 dolar atau ringgit ya. Ini semua miniatur di sini. Tentunya membuat. Membutuhkan waktu untuk membuatnya. Dan juga penuh dengan kreasi yang luar biasa. Oke. Pokoknya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Karena luar biasa sekali. Oke. Kita mau lihat ke sana. Kita mau lihat ke sini ya. Oh. Ya sahabat hero. Sahabat hero bisa melihat. Di sini ada salah satu box miniatur. Ini dari Batang Duri ya. Batang Duri. Minisum Temburong. Kalau tempat aslinya saya sudah ke sana. Kebetulan kemarin ada acara di sana. Wah luar biasa. Di sana ada beberapa hewan-hewan yang memang sengaja dipiara untuk memperlihatkan untuk para pengunjung yang datang ke Minisum Temburong tentunya. Di sini bisa dilihat ya. Ini kurang lebih seperti inilah ya. Dari di sana itu juga bisa masuk kendaraan juga. Seperti itu. Oke. Untuk yang lain. Di sini ada yang unik juga ya. Kita bisa melihat ke ujung sana. Ujung sana itu ada nampak seolah-olah buaya ya. Ini kalau yang ini buaya atau krokodil ya. Kita bisa lihat ya. Jadi ini miniatur dari buaya atau krokodil ya. Simpel banget. Ini yang membuatku artwork resort by pusat bahagia trainers. Tidak untuk dijual. Ini tidak untuk dijual. Cukup dinikmati saja. Dan tidak kalah penting ya. Kita masih ada di ujung sana. Kita mau tahu apakah itu. Kalau penasaran ikuti terus. Nah di sini sahabat Tero. Kita mau baca. Apakah ini semua. Ini seani sahabat Tero. Apa namanya itu. Kira kayu-kayu yang di inilah ya. Di koleksi lah ya. Luar biasa sekali ya. Unik. Dan juga cantik ya. Tentunya bagus. Tempatnya enak. Oke sahabat Tero. Itu saja mungkin dari saya. Video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Like share dan komen. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye. See you. Peace out.